sesudah pemasukan banyak harus dikeluarkan juga harus selimbang tadi makan dagingnya sekarang olahraganya dikeluarkan lagi sebenarnya tidak semua itu buruk atau kolesterol itu jelek pada dasarnya sih ya tubuh manusia memproduksi 70 persen kolesterol yang dibutuhkan oleh manusia pada kala asupan dari luar itu yang menambah kolesterol akhirnya terjadi tumbukan-tumbukan yang memicu strok dan juga kolesterol dan satu hal yang perlu pemisah warna perhatikan atau diingat-ingat bahwa ternyata kolesterol pada wanita lebih tinggi daripada kolesterol pada pria Hai hati-hati ya kayak gini lagi malah disuapin nggak papa nggak papa tadi pusat-pusatnya cuma tiga kali tuwaknya sepuluh kali sama juga dong asap-asap ah ah jangan 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 pusat lagi pusat lagi pusat lagi cepat pusat kali 20 sekarang ayo 25 100 cepat pusat puluh ngaku deh jang masa sih nggak suka makan makanan ini ya sekali-kali sih boleh-boleh aja tapi diatur-atur dong jang jangan sampai terus-menus mengonsumsi yang kolesterolnya tinggi kira-kira saat penyetel makanan apakah orang penduduk dengan kebingungannya ya atau sekedar suka aja yuk kita tanyain perut pengembar makanan yang minggu lalu memenuhi festival kuliner di Jakarta Biasanya orang kalau beli makanan karena makanan itu rasanya enak harganya murah dan bisa mengingatkan tapi apakah mereka tahu makanan yang mereka konsumsi itu baik untuk kesehatan kita tanyakan Mbak kemarin ini sate apa nih Mbak? ini daging sate apa sate ayam atau sate ayam Bambi? kenapa Mbak pilih makanan sate ayam? apa karena rasanya enak harganya murah atau gimana? rasanya enak enak gitu tapi sering makan sate ayam? sering? ibu maaf bangku nih Pak kita mau nanya nih ini lagi makan apa nih? sepagi 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 kenapa Mbak pilih makanan ini? apakah memang suka atau harga atau rasa enak atau tau bahwa ini kolesterolnya tinggi atau enggak sehat atau enggaknya? pengen dong sebenarnya kayak ini makanan kesukaan yaudah kesukaan tapi kalau terlalu padang terlalu banyak berapa hari? 2 hari udah mulai makan ini terus dikurangin makanan yang sehat lagi yang mau gak mau ini kena ikan sayur-sayuran udang ini apaan? jadi tiga sapi tiga sapi salar kan? iya ikan saya pilih ini kenapa? karena saya memang lebih suka sayuran dibandingkan dengan kayak daging-dagingan gitu good ada yang mudah peduli tuh tapi ada juga yang asal hajar bleh nih Guarna akan kasih angka kolesterol tiap makanan ya biar jeng gak lagi asal masukin makanan ke dalam perut per 100 gramnya ayam menyumbat 60 mg kolesterol udang 150 mg santan 185 mg kuning telur 225 mg margarin 250 mg kue bolu 250 mg daging sapi 300 mg hati sapi 300 mg kolesterol kolesterol makanan yang baru saja disebutkan sudah terbilang besar tapi 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 itu belum seberapa lo jam masih ada nih yang gila-gilaan cumi-cumi menyumbang 1.170 mg per 100 gram telur puyuh 3.640 mg jeroan sapi 3.800 mg dan jeroan kambing 6.100 mg dimana ayo sering kita temui makanan-makanan ini hiap rumah makan padang sapi kambing dan aneka soto secara umum kolesterol terbagi 2 HDL atau high density lipoprotein dan LDL atau low density lipoprotein HDL adalah kolesterol baik yang berguna bagi tubuh untuk membangun dinding sel dan pembentukan hormon sebaliknya LDL merupakan kolesterol jahat kolesterol jahat ini harus dibuang dari tubuh mau tau caranya? caranya dengan meningkatkan kandungan HDL atau si kolesterol baik HDL akan meningkat LDL dan membawanya kembali ke hati untuk dibuang HDL itu fungsinya menarik kolesterol dari pembuluh darah ke hati jadi dia mencegah penumpukan kolesterol itu di pembuluh darah kalau jumlah HDLnya rendah kolesterol jahat tidak akan terikat dengan baik dan tidak bisa dibuang akibatnya kolesterol jahat akan menempel pada dinding pembuluh darah dan membentuk plak plak menempel dan menumpuk pada dinding menyebabkan pembuluh darah menyempit darah pun sulit lewat inilah yang membuat jantung berhenti bekerja begitu jantung itu berhenti ya berhenti langsung ditunggu adanya kematian konsumsi makanan yang mengandung omega 3 seperti minyak pada ikan sangat disarankan begitu juga sayur dan buah yang kaya akan serang seperti apukan selain makanan sehat hindari juga gaya hidup yang tidak sehat seperti berokok berokok terbukti dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah terakhir rajin-rajila berolahraga seperti yang sering dilakukan oleh Benugul profesinya sebagai presenter acara kuliner rentan terhadap kolesterol saat syuting dia kerap diminta mencicipi masakan yang berkolesterol dan berlumat tinggi menurut mengaku kolesterolnya sempat naik normal kan 200 tuh jadi naik jadi 220 gitu-gitu kan cuman di badannya udah gak enak makanya kalo sarang tuh udah rutin aja rutin tadi 12 sekali sek 12 sekali sek gitu begitu tahu kolesterolnya tinggi pria peranakan Aceh Jawa ini langsung menjalankan pola hidup yang sehat yang mengurangi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol mengerti makan malam dengan buah dan olahraga rutin 2012 kemarin ya? 1.75 1.75 dokternya kaget wah bagus nih biasanya 200-an karena ngerutinin juga ya alhamdulillah kuasa Senin-Kamisnya dirutinin jadi agak terkontrol lah jadi gak lebay juga makannya kan lain benuk, lain lagi Bonan Winarno presenter acara kuliner ini sehari-harinya juga hobi makan waduh bisa gawat nih jam untungnya Bonan sadar betul bahaya kolesterol sejak awal dia sama sekali gak pernah punya masalah kolesterol resepnya adalah menyortir makanan yang masuk ke perutnya tapi karena makanan menunjuk begitu enak kita gak tahu batasnya dan gua sakit perut dibaca sakit ini karena itu yang kita perlukan ada yang memahamin pokoknya ada jeruannya ya ya kalau begitu saya makan sebulan sekali aja cek kesehatan juga menjadi hal rutin yang harus dijalanin kedua presenter ini Bono Bolo lakukannya 2 bulan sekali sedangkan Bon dan Winarno 6 bulan sekali hmm gimana? mau mengubah gaya hidup dan pola makan anda? kalau anda masih merasa sulit membatasi makanan-makanan enak ada satu cara lagi nih yang bisa anda lakukan yaitu dengan mengonsumsi makanan yang memiliki kandungan alfamangustin salah satu yang terbaik ada dalam kulit manggis alfamangustin dalam kulit manggis terbukti dapat menstabilkan kolesterol daun darah hmm kenapa ya? nantikan ceritanya hanya di warna ya karena di balik warna banyak cerita ya 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 ya